Pagi penuh kejutan karena tim biru mendapat bungkusan hadiah besar yang ternyata berisi Devita dan Putu. Tim merah juga mendapatkan hadiah tak kalah mengejutkan karena Michael kembali dan bergabung dengan tim mereka. Michael, Putu dan Devita yang baru kembali ke dapur Hell's Kitchen bersama dengan Morenti menjadi penentu tim mereka. Yang pertama, tim biru. Mousseline tuna cang dengan es kargot dan aromati rice pilang. Bukan tuna. Apa sih? Cornet. Cornet tuna. Tidak ada tunanya Putu, ini cornet. Terus ini aromatik rice pilaf. Yes. Pakai es kargo juga? Yes, Seth. Waduh, nano-nano ini. Rice pilafnya good. Cornet beefnya juga good. Ya, tahu sendiri dari kaleng kan. Kalau ini? Es kargo risotto, Chef. Tapi kalau di risottonya sendiri ada apa aja? Ada jagung, terus ada mushroom, terus dipakai in cheese juga. Rasanya juga mirip. Bahan yang digunakan dua-duanya similar untuk di sini. Poin pertama. Karena berani memasak risotto dari nol, 45 menit jadi retin. Risotto yang saya lihat itu kayak kanan bakal. Bayangnya loh. Persetensinya juga tidak terlalu bagus menurut saya. Sudah pasti makanan yang saya bawa dapat poin untuk tim merah. Mike, apa ini? Ya, fusilli pasta. With a bolognese, red bean, and white asparagus. Saya kasih flavor rosemary, onion powder. Ada earth line nggak? Hmm, bantesan. Sebenarnya masuk semuanya, cuman ada dua ya sayangnya itu dealnya mungkin tidak necessary kalau menurut saya. Dan kedua, antara beans atau asparagusnya itu tidak ada gunanya gitu loh. Seharusnya salah satu aja. Ya, Chef. Blue thing? Beef potato lasagna, Chef. Itu di bechamel ada kalengan, dia kayak bechamel tapi ada tekstur kentangnya di dalam. Alright, that's a potato soup. Iya. Oh yaudah, maaf deh, gue nggak tahu itu potato soup. Kurang memuaskan menurut saya. Ini hampir kehasinan. Tapi teksturnya masuk semua, pastanya. Tuh, poin. Blue team. Itu paling males banget kalau udah tanding-tanding teri. Tidangan terakhir. Saya mau mempersembahkan kemenangan Heaven untuk yang pertama. Saya berada di tim merah. Ini di-crusted terus di-bake. Pertama di-sear dulu dia. Ini crusted-nya pakai apa aja? Itu ada tarragon, ada sage, ada rosemary. Ini kan processed meat ya? Iya. Kamu crusted, itu rasanya tidak akan masuk ke dalam. This is good. Tapi for breakfast. Enak pasti. Tapi gunanya ini di luar apa? Kasih warna. Kasih texture ya? Yang di dalam kenapa tidak digoreng? Saya toasted bareng, Chef. Kamu goreng dulu, baru masukin lagi ke dalam. Makanya ini enak. Dua-duanya. But. Kita harus memilih pemenang. Lebih kompleks. Tim merah. Tim merah. Tim merah. Gue udah buktikan kan? Gue pasti memenangkan SOD. Terima kasih. Terima kasih. Padahal gue yakin ya, makanan gue bakalan dapet poin. Karena gue liat Chef Juna makan backbeat-nya berkali-kali gitu loh. Seria, Dev. Makanan lo gak bisa bawa tim lo menang. Percuma dong lo balik. Hai. Good combination. Now. For hell. Kalian akan membersihkan dorm. Dan juga semua bahan yang masih ada di kaleng. Saya harap kalian bisa pergunakan memasak untuk makan siang tim biru. Karena kita tidak mau waste any food. Tim biru tuh kita biasa dapat hand. Kalau kita dapat hand, kita jalan-jalan capek. Masih halah itu perempuan semua. Kalau gue kan biasa lah. Udah masuk ke tinjau harus ya. Agak sedikit kayak cowok lah. For heaven. Please go back to the dorm. Ganti baju. Kalian akan ditemani oleh our maitre d. Kushi. Dan makan siang secara mewah. Makan dengan tim merah baru pertama kali. Selamat bersenang-senang. Thank you, Chef. Tim-tim biru, selamat bersih-bersih ya. Dadah, Dev. Kono degi, lu pergi-pergi aja kemana, kayak. Terserah daripada lu di dom. Ngotor-ngotorin juga. Ya, karo, karo, karo. Mungkin aku yang begini ya, bawah sial mungkin enggak. Yang paling penting kan saya bisa kembali lagi. Jadi, bertemu dengan keluarga saya yang kedua di sini. Ya, beli belum datang aja. Kita hell juga kemarin. Akhirnya, saya bisa juga memakai baju ini. Karena mau ke fine dining. Jadi, saya harus dress up. Ya, serapi mungkin deh. Ternyata makanan pun bisa kayak melukis ya. Bukan cuma lukisan yang ada di kanvas. Kita ngelukis-ngelukis pakai pensil warna atau apa. Kalau gue sih amazing banget lah. Dan disuapin lagi sama Chef Ivan-nya. Dan ya, itu sih bonus ya. Banyak bertemu dengan ingredient-inggedient baru. Tekstur-tekstur baru, cooking method yang baru. Terus rasa-rasa baru. Meneng banget. Kita harus makan dari makanan kaleng untuk lunch hari ini. Kita campur-campur. Terus sudah jadi, kita makan. Dan ya, rasanya seperti yang sudah bisa ditebak. Itu campur-campur juga. Lunch time. Lunch time. Ah, nasi kaleng menurut saya itu adalah peristiwa yang luar biasa. Itu pengalaman yang unik. Yang kita tidak bisa tiru lagi di kemudian hari. Pusat. Jangan terlalu kenyang. Ntar dinner service. Back to hell. Ini bukan so fast. Hai, Blue Team. Hai, Blue Team. Baik banget. Sampai bisa ngasih. Sampai bisa ngasih. Untuk kesekian kalinya, Hell's Kitchen akan dibuka untuk melayani dinner service. Sebelum dibuka, Chef Juna memberikan arahan mengenai menu baru di Hell's Kitchen. Sebelum kita mulai, di sini ada beberapa menu baru yang akan kita sajikan di dinner service. Yang pertama, kita ada fansir packing duck breast. flavor asian noodle asparagus kimchi salad dengan soy ginger hoisin sauce. Kedua, fansir. Wakyu rum takusen marbling 67 dengan potato au graton, masculine salad, dan bordelay sauce. And this one, grill baramundi. Cilantro rice, kita tambahkan nanas dalamnya. So, this is cilantro rice. Dan yang hijau itu adalah island salsa. Nah, sekarang saya akan memperagakan, atau sebenarnya ini hanya plating, compost, garden vegetables salad. Jadi kalian bisa lihat, bahan-bahannya ini kebanyakan memang sayuran, bukan buah. Dan semua ini kita bermain dengan warna serta potongannya, the cuts. So, mereka sudah matang. What you need to do sekarang, very simple. Masukkan ini semua. Kebun. Sedikit garam. Lemon vinaigret. Kalian toss sedikit. Kalian seperti melukis piringnya ya. For example. Simple aja. Tidak harus perfect. Kita ada lemon eoli. And you got your carrot puree. Now, kita akan kompos salad ini. Kita lihat aja permainan warnanya, mana di mana. Jadi ini adalah tugas daripada si customer untuk mengaduk ya. Macem-macem. Kasah di sini. Nah. Tidak aja kita melihat jari-jari lentik tangan-tangan seniman, mana yang bisa membuat ini. Oke, kurang lebih semua seperti itu. Baik. So, that's your. Got to go, you. Baik, guys. Pembagian station. Tim merah. Hot apps. Station satu. Danny. Yes, chef. Dan Yuli. Yes, chef. Untuk Blue Kitchen. Putu. Yes, chef. Dan Iban. Yes, chef. Station satu. Hot appetizer. Station ini khusus untuk mengolah makanan pembuka. Station dua. Cold Kitchen. Andrew. Yes, chef. Dan Atris. Yes, chef. Virji. Yes, chef. Dan Rio. Yes, chef. Station dua. Cold Kitchen. Di sini adalah tempat pengolahan salad, makanan penutup, serta garnis. Station tiga. Meat. Michael. Yes, chef. Ino. Yes, chef. Station tiga. Meat. Segala sesuatu yang berhubungan dengan daging atau poultry diolah di tempat ini. Station empat. Fish. Inigo. Yes, chef. Patria. Yes, chef. Station empat. Fish. Merupakan stesen tempat pengolahan bahan-bahan yang berasal dari laut. And pass. Station lima. Mau renti. Yes, chef. Dan devita. Yes, chef. Station lima adalah tempat akhir tempat dilakukan plating sebelum disajikan kepada tamu. Let's get it done. Yes, chef. Urutan hidangan yang disajikan adalah makanan pembuka atau appetizer. Makanan utama atau main course, serta makanan penutup atau dessert. Tim merah sudah siap? Siap, chef. Yes, chef. Good. Tim biru ready? Ready, chef. Good. Busi. Yes, chef. Bisa kita buka Hell's Kitchen? Yes, chef. Please. Let's go. Dinner Service. Sebagai restoran premium, Hell's Kitchen selalu mendapat tamu-tamu istimewa. Dan malam ini, tamu-tamu yang datang ke Hell's Kitchen adalah para pesulap ternama. Michael. Yes, chef. Don't make me regret to bring you back, ya? Yes, chef. Dinner Service pertama di Tim Merah. Sedikit kaku, ya, letaknya berbeda, ya. Jadi, sedikit berlawanan. Michael membawa semangat baru buat Tim Merah. Dev, M. Putu. Siap, chef. Jangan bikin saya menyesal balikin kalian, ya. Jangan, chef. Jangan, chef. 5 menit, chef. 5 menit di 5 scallop? Yes. Yakin? Alright, dan sister salad, 5 menit. Kalian 2 tiket pertama langsung bisa keluar, 5 menit. Kalian bisa 5 menit keluar semuanya. Amen. Kalau kata orang Spanish, ***. Scallop make it, 6. 6 scallop, chef. Sister salad tambah 1, jadi 4. 1 sister salad. Beef steak, 1. Beef steak, 1. 1 beef steak. Kalian bisa keluar 10 menit aja. Ketiga tiket ini, wah, waduh. Saya jamin kalian, Dinner Service udah bisa lebih unggul dari Tim Biru. Tiket pertama untuk Blue's Kitchen. Satu scallop. Satu scallop. Satu beef steak, tomato. One beef steak, tomato. Satu Caesar salad. Satu Caesar salad. Satu risotto. Satu risotto. Gue dengan Blue's Kitchen bagi tugas. Gue disuruh sama dia kerjain quill egg dan juga mushroom. Blue's Kitchen kekah, mau handle risotto dan juga scallop. Nah, masih kamu buat kesalahan yang sama. Reset. Takut-takut masak. Mushroom soup. Das. Sampai mendidih. Baru masuk risottonya. Jangan dikit, risotto tambahin dikit lagi, dikit lagi. Pantusan kamu matangnya. Oke, Chef. Selamat. Masih belum menikmati, Chef. Apa? Masih belum menikmati ritme. Mau sampai kapan? Mau sampai meneliminasi? Sampai sekarang, Chef. Belum menikmati ritmanya dalam artian harus adaptasi lagi, kan? Karena udah lama gak pegang pen. Itu mengembalikan sentuhan. Tiga menit. Kurang seasoning. Putuh. Ya, Chef. Kurang seasoning. Malam ini, Putuh seperti kehilangan fokus. Berapa? Kurang kan? Under. Kelihatan, saya gak usah nyobain. Kelihatan itu, Under. Apalagi, Chef. Kelihatan itu, Under. Tapi memang Chef Juna tuh orangnya perfect. Kalian minyaknya atau baterai kebanyakan, dia jadinya... Masih gak? Pas sih, Chef. Hah? Pas. Pas. 30 menit sejak Health Kitchen dibuka, Tetapi Putuh dan Devita sudah membuat Chef Juna kecewa. Nyesel saya balikin ke kamu. Segini itu kamu bilang pas. Asin itu. Kayak nasi becek gitu loh. Apakah diner service akan berjalan mulus? Ini ada yang bisa keluar dari sini? Apa orang yang keluar? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.